Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo guys, hari ini gue bakal main 10 Days in Europe Seperti biasa, gue main sendiri, cuma bakal kasunjuk lo orang simulasi main berdua Gue jadi pemain merah melawan pemain kuning Dan pada playthrough kali ini, gue bakal gabungkan 2 varian Yang pertama itu, yang sebenarnya untuk anak-anak yang lebih muda Yaitu open hands, dimana kita membuat perencanaan kita secara terbuka Bukan supaya kita bisa saling bantu Tapi supaya kita tau apa yang diperlukan oleh lawan kita Dan kita bisa mengambilnya kalau sampai itu membantu kita Selain itu, gue juga bakal pakai varian expert Dimana kita gak boleh melakukan aksi swap Di giliran kita, kita cuma boleh draw Jadi yang kita tukar akan didiskat Kita gak boleh tukar 2 tal yang ada di holder kita Oke, kita belum selesai setup Karena kita perlu mengisi 10 hari perencanaan kita Secara gambaran kasar dulu ya Dan gue bakal lakukan on camera Ini sebenarnya terjadi di saat bersamaan Tapi gue bakal kasih tunjuk punya gue aja ya Stay tuned Ini adalah kumpulan besarnya Mari kita ambil tal pertama Dan ternyata ini adalah Jerman Kota yang sangat besar dan ada di tangan tengah Itu adalah negara yang bagus untuk menjadi pemula Gue bakal ambil tal berikutnya Kali ini adalah Spanyol Spanyol disini gak terlalu jauh dari Jerman Mungkin gue bisa jalan kaki ngelewatin Perancis Jadi gue bakal pasang di day 3 Gue taruhnya di depan holdernya Karena kalau gue berdiri kan gak keliatan dengan jelas di kamera Kita lanjut ke tal ketiga Kali ini adalah Czech Republic Itu bersebelahan dengan Jerman Tapi tidak bersebelahan dengan Perancis Jadi kalau gue taruh disini Cuma 2 hari pertama yang complete And that's not a bad idea Gue pasang disini aja Mungkin Spanyolnya yang gue tukar nanti Kita bakal ambil tal keempat Kali ini adalah Albania Negara semua mana transportasinya Albania itu ada disini Cukup jauh dari mana-mana Jadi mungkin gue taruh agak akhir di day 8 Mungkin Gue bakal ambil dari yang tengah sekarang Serbia Serbia Bersebelahan sama Albania Jadi gue bakal taruh di day 7 Atau day 9 ya Hmm Gue pengen cobalah naik kapal Sebelum mengakhiri trip perjalanan gue di negara Jadi gue sisanya tempat buat day 9 ya Gue taruh di day 7 aja Gue bakal buka dari sini sekarang Semuanya negara Skotlandia ada disini Jauh dari mana-mana Dan hanya bisa dijangkau saat ini Dengan kapal yang melewati samudera Atlantik Jadi dari Spanyol gue bisa naik kapalnya Jadi gue taruh di day 5 aja Terus gue kembali kesini Kali ini negara lagi Makedonia Tapi itu bersebelahan dengan Serbia So that's nice Gue taruh disini Gue bisa taruh di deket Serbia Atau Albania Karena ini bersebelahan dengan kedua negara tersebut Sekali lagi gue pengen save Siapa tau dapat transportasi Gue taruh disini Mari kita lihat yang tengah Kali ini negara lagi Belgia itu ada dimana kau Oh kecil disini Dan itu bersebelahan sama Jerman Sayangnya Jerman udah terisi Sepat disebelahnya Dan dia bersebelahan Gak ada bersebelahan sama apa-apa lagi Kayaklah gue bakal pasang disini dulu Karena Belgia Oh iya Belgia sama Albania Tidak bersebelahan dengan samudera yang sama Kita perlu dua kali lagi Mari kita ambil dari sini Ternyata negara Oh my mana transportasinya Bulgaria itu ada disini Dekat sama Makedonia Tapi sebelahnya Makedonia Udah ada Skotlandia sama Serbia Jadi gue mesti taruh di tempat lain dulu Dia gak bersebelahan Secara langsung dengan Albania Oke lah gue taruh disini Mana sih transportasi minimal Satu dapet Nah satu Satu please Gue dapet kapal Di pengambilan terakhir Maksudnya gue taruhnya disini tadi Mem Tapi Oh Gue perlunya Atlantik Bukan Baltik Baltik itu jangkauannya kecil Soalnya dia perairan yang gak terlalu besar juga disitu Oke inilah rancangan awal kita Yang gak komplit 1% Kayaknya yang saling bersebelahan Cuman disini Tiga ini Dan semuanya terpecah-pecah Kita tetap harus rombak semuanya Supaya bisa memenangkan permainan Tapi sebelum bener-bener mulai main Gue mesti Lanjutkan setupnya Dengan menggabungkan semuanya Dan membuka Tiga tal sebagai disk kapal Stay tune I'm back Inilah deck utamanya Dan ketiga disk kapal Gue taruh disini ya Karena area bawah kan Gak ada informasi yang diperlukan Jadi supaya kalian lebih gampang liatnya Gue taruh disini Ada Slovakia Inggris Plus pesawat ijo BTW pemain kuning Udah melakukan persiapannya sendiri ya Kita bakal lihat rancangan kasar dia Di giliran dia Karena sekarang adalah giliran kita Ingat Kita memakai Expert varian Dimana kita hanya bisa melakukan Aksi draw Di giliran kita Dan gue melihat Ada satu tal yang sangat bagus Yaitu Slovakia Gue bakal tukar dengan Spanyol Jadi ini masuk D3 Dan karena ada disk kapal yang kosong Tal yang tertukar ini Harus mengisi kekosongan yang itu Kenapa gue ambil Slovakia Karena dari Cek Republik Gue bisa jalan kaki ke situ Nice Tiga hari pertama gue Udah nyambung semua Dan itulah giliran pertama gue Lanjut ke pemain kuning Wow Pemain kuning ternyata One step ahead Tiga hari pertamanya Sudah valid Dia memulai di Belanda Baru menyeberangi Samudera Atlantik Menuju Irlandia Dan dia akan lanjut Mengkomplitkan perjalanannya Dengan mengambil Tal Inggris ini Ditukar dengan Tal Slovenia Mengisi hari keempat Jadi karena ada disk kapal yang kosong Sekali lagi Ini harus ditaruh di situ Seperti yang kalian lihat Dari Irlandia Dia bisa naik ferry Menuju ke Inggris Empat hari pertamanya Sudah valid Man Kita harus segera mengejar Dengan cepat ini Selesai gilirannya pemain kuning Kembali ke giliran kita Gue rasa Gue bakal ambil pesawat hijau Karena kan untuk saat ini Trip gue mentok di Slovakia Dan itu negara hijau Gue bakal tukar dengan Kapal Baltik ini Karena sekali lagi Gak ada negara gue Yang bahkan bersebelahan Sama Samudera Baltik Atau perairan Atau apapun lah namanya Gue mesti taruh di disk kapal yang kosong Itulah giliran gue Lanjut ke pemain kuning Apa yang ada di display Atau sebenarnya disk kapal Tapi gue bakal sering sebut display Tidak membantu pemain kuning Secara langsung Dia berharap bisa mendapatkan Pesawat warna oran Supaya bisa terbang dari Inggris Menuju Rusia Karena dari Inggris Opsinya terbatas ya Dia cuma bisa jalan kaki Menuju Perancis Atau naik kapal Menyebrangi Samudera Atlantik Yang saat ini ada Cuma Baltik Jadi dia bakal coba Ambil dari atas deck Hopefully dia mendapatkan Apa yang dia mau Ternyata tidak Itu adalah negara oran Jerman Dan pemain kuning Gak terlalu memerlukan Jerman Untuk saat ini Dan dia melihat Kita juga gak terlalu Perlu Jerman Jadi dia bakal disk kapal ini Menutupi Hmm Dari antara apa yang ada di display Kita juga gak Terlalu perlu apa-apa Gak terlalu pengaruh juga Yang mana ditutupin Sama pemain kuning Dia bakal tutupin transportasi Ajalah Dan selesai gilirannya Pemain kuning Dia tidak mengubah Kondisi holdernya sama sekali Kembali ke giliran kita Di realita mungkin Kurang efektif ya Kalau kita mengunjungi Dua negara yang sama Di trip yang hanya Sepanjang 10 hari Tapi di permainan Itu diperbolehkan Selama tidak saling bersebelahan Jadi gue bakal ambil Jerman Ditaruh di D9 Menggantikan posisinya Bulgaria Dan gue lihat pemain kuning Kayaknya gak terlalu perlu Bulgaria Juga gue bisa Taruh dimana aja Oke biar ada variasi Gue tutupin Slovenia Oh Oke lah Tutupin disini aja Karena Dari Jerman Gue bisa jalan kaki Ke Belgia Jadi gue Dari dua arah juga Sama seperti pemain kuning Menyelesaikan trip gue Dan Selesai giliran gue Lanjut ke pemain kuning Dia memutuskan Untuk mengambil Tal Spanyol ini Menggantikan Tal Rusia Di D10 Jadi kemungkinan besar Dia bakal mengakhiri Perjalanannya di negara tersebut Dan tal yang tertukar ini Harus mengisi Kekosongan Di disk kapal Jadi Dari dua arah benerannya Empat hari pertamanya komplit Dua hari terakhirnya Juga komplit Atau valid lah namanya Kalau komplit Masih semuanya Selesai giliran pemain kuning Lanjut ke giliran kita Gue baru nyadar ya Strategi untuk mulai Dari depan dan belakang Di saat bersamaan Itu gak efektif banget Karena Namukan keduanya Dan Jerman ini Sangat jauh sekali Dari tiga tal sebelumnya Yang udah pas Ini makin dunia Serbia, Albania Terus loncat langsung ke sini Itu beneran gak nyambung Gue bakal robak Jadi gue bakal fokus Mulai dari depan aja Gue pengen banget ya Albania ini Ditukar ke sini Tapi berhubung kita Gak bisa swap Gue mesti tukar Dengan yang ada di disk kapal Terus hopefully Pemain kuning gak ambil Atau nutupin tal itu Supaya gue bisa ambil balik Albania Taruh di sini Cuma kemungkinan besar Enggak lah Ini adalah game yang sangat kompetitif Karena gue orang kompetitif Gue kontrol kedua pemain Pemain kuning Pasti walaupun gak perlu Albania Dia ambil aja Tapi Bulgaria ini juga bagus Karena bersebelahan dengan Makedonia Albania sama Serbia Jadi gak apa-apa lah Gue ambil aja Bulgarianya Gue tukar dengan Albania Di day 8 Dan gue bakal taruh ini Dimana yang nutupin Baltiksi Slovenia atau Rusia Slovenia itu ada di sini Cukup dekat juga Dengan area Di hari-hari terakhir kita Jadi gue gak mau tutupin itu Gue kembali tutupin Baltiksi aja deh Udah Itu gila-gila gue Lanjut ke pemain kuning Sekali lagi Pemain kuning gak suka Dengan apa yang tersedia di display Jadi dia bakal ambil Satu tal teratas dari deck Ternyata Oh my Itu adalah tal Yang sangat-sangat-sangat-sangat Dia perlukan pesawat Dan spesifik warna oranye Men Dia loncat dari 4 hari valid Menjadi 6 hari valid Dan dia jelas Bakal taruh Kroasianya Menutupi tal Albania Yang sangat-sangat kita perlukan Men Itu adalah Majuan dan keuntungan Yang sangat luar biasa Buat pemain kuning Dan sekarang Giliran dia selesai Kembali ke giliran kita Actually That's not a bad thing Gue kan gak perlu negara spesifik Gue perlunya warna spesifik Dan Kebetulan sekali Yang dibuang sama pemain kuning Adalah negara hijau Gue ambil aja lah Langsung dipasang di day 5 Jadi skuatlandianya gue buang Menutupi yang mana ya Gue mungkin masih pro Albania Jadi gue gak bakal tutupin itu Biar warnanya sama Pink Ketemu pink Gue taruh skuatannya Di diskart paling tengah lah Jadi Perjalanan gue Udah setengah komplit Dari Jerman Gue jalan ke Czech Republic Terus jalan ke Slovakia Terbang naik pesawat hijau Menuju Kroasia Padahal jaraknya gak terlalu jauh Jalan kaki 2 kali juga nyampe Sayangnya dari Kroasia Gue gak bisa langsung ke Makedonia Sekalipun mereka berdekatan Coba kalau gue bisa Tukar posisi dari 2 tali nih Serbia di hari ke-6 Makedonia di hari ke-7 Karena dari Kroasia Gue bisa jalan kaki ke Serbia Terus jalan kaki ke Makedonia Terus ke Bulgaria Langsung deh 80% perjalanan gue komplit Sayang sekali That's not the case Tapi gue tetap suka Dengan giliran gue kali ini 50% perencanaan gue Udah valid Udah selesai giliran kita ya Lanjut ke pemain kuning Pemain kuning sangat beruntung Di giliran sebelumnya Dan dia merasa Keberuntungan masih ada Di pihak dia Jadi dia bakal buka Satu tal teratas dari Dek Dan ternyata Itu bukan kalian Dia perlukan Walsh itu sangat jauh Dari peredaran Dia tadi baru aja Dari kepulauan ini Tapi sekarang dia sudah ada Di Rusia Dan dia merasa Nggak bakal balik lagi ke situ Dia juga melihat Kita nggak ada urusan Dengan Wales Dan kepulauan ini juga Jadi dia bakal diskat Dia tahu Setengah perjalanan Yang sedang kita rancangkan itu Ada di area bawah Dan Albania Bakal sangat membantu kita Jadi pemain kuning Memutuskan untuk Menutupi tal Albania Dengan tal Wales ini Selesailah giliran pemain kuning Yang tidak seguntung Giliran sebelumnya Kondisi holdernya Tidak berubah sama sekali Jadi sekarang Lanjut ke giliran kita Apa yang ada di display Tidak menarik Jadi gue bakal Ambil satu tal teratas aja Dari deck Dan ternyata ini adalah Oh kapal yang melintasi Laut Mediterania Pertama kalinya Gue lihat di play tour kali ini ya Dan Kroasia Itu bersebelah secara langsung Dengan laut Mediterania Jadi supaya progres Gue tetap berlanjut Gue bakal Taruh ini Di Day 6 Menggantikan posisinya Makedonia Dan gue ngeliat pemain kuning Kayaknya nggak terlalu Memerlukan Makedonia Atau Apapun yang ada di display Jadi gue bakal Taruh dimana aja Nggak terlalu masalah Biar sama rata Ini ada 3 tal 2 tal Gue pempuk disini aja ya Ya Gue sudah Membuat progres 10% Lebih dekat Menuju ke menangan Biliran gue udah selesai Lanjut ke Pemain kuning Dia perlu Nama baru Jadi dia bakal Ambil lagi Satu tal dari daerah Hopefully sekarang Dia beruntung Dan kita lihat Ternyata Beruntung Karena Rusia itu Ternyata bersebelahan Sama Samudera Atlantik Sekalipun Tulisannya disini Kalian lihat Perairannya itu Sangat luas Sampai ke ujung situ Bersebelahan dengan Rusia Jadi pemain kuning Sangat senang Dia bakal segera Taruh di spot Nomor 7 nya Day 7 Menggantikan posisinya Moldova Dan kalau dilihat-lihat Moldova itu dimana sih Disini cukup dekat sama kita Tapi kita tidak bisa Menjangkau nya secara langsung Jadi pemain kuning Nggak terlalu masalah Untuk membuangnya Hmm Dibuang dimana Oh Kita masih Mungkin memerlukan Makedonia Jadi pemain kuning Bakal tutupin talnya Dengan tal Moldova ini Selesai gilirannya pemain kuning Dia juga sudah 10% lebih dekat Menuju kemenangan Head to head Neck to neck Banget nih Selesai gilirannya pemain kuning Lanjut ke giliran kita Perencanaan gue Udah valid Sampai hari ke 6 Sayang sekali Apa yang ada di display Negaranya Tidak ada yang bersebelahan Dengan Laut Mediterania Moldova itu Di tengah-tengah Scotland dan Wales Ada di area atas Bersebelahannya Sama Samudera Atlantik Jadi gue mesti ambil Satu tal kata Snerindex Ayo dong Negara-negara di area bawah Dan ternyata itu adalah Finlandia Oh gue gak terlalu perlu Ternyata ya Yang memerlukan ini Adalah pemain kuning Dia sebenarnya Baru aja dari Rusia Naik kapal Menyeberangi Samudera Atlantik Belum tau kemana Yang penting gak bisa ke Finlandia Karena Finlandia Tidak bersebelahan Langsung dengan Samudera Atlantik Walaupun kelihatannya Agak ke atas ya Area atasnya Finlandia Itu ketutupan sama Norwegia Yang melebar Kesamping kayak gitu Jadi gue tetap bakal buang Yang manapun Gak ada yang suka juga kok Gue mungkin bakal ke Moldova Karena deket sama Bulgaria Jadi gue gak bakal tutupin Moldova Gue tutupin Skotlandia Ajalah Ya Selesai giliran gue Tidak ada perubahan Deholder Lanjut ke pemain kuning Jadi sebenarnya Bisa kembali lagi Ke kepulauan ini Ternyata Ke Wales ini ya Karena itu Bersebelahan sama Samudera Atlantik Tapi gak pemain kuning Pengen coba Rencana yang Sedikit random Dengan mengambil Satu laltraset dari deck Kali ini adalah Denmark Dan ternyata Denmark itu Bersebelahan sama Samudera Atlantik Jadi ini bakal ditukar Sama pemain kuning Progressnya sudah 80% Jadi Polandia ini Bakal didiskat Dan pemain kuning Lihat kita gak terlalu perlu Polandia untuk saat ini Jadi dia bakal diskat Di atas Moldova Sekali lagi ya Kita masih ada harapan Menuju Moldova Jadi ini bakal ditutup Sama pemain kuning Man Dia yang sudah lebih dekat Menuju kemenangan Tapi kita gak boleh menyerah Masih ada harapan buat kita Untuk saat ini Gilirannya pemain kuning selesai Lanjut ke giliran kita Nah Di display Gak ada yang bagus Jadi gue bakal ambil Dari deck aja Kali ini adalah Perancis Luar biasa Perancis Untung saja negara besar Jadi dia bersebelang Dengan dua samudera Salah satunya adalah Laut Mediterania Dah gue tanpa pikir panjang Bakal langsung tukar Di hari ketujuh Kita bakal ke Perancis Serbia ini Bakal gue taruh dimana aja Gak terlalu masalah Pemain kuning masih ada kemungkinan Mau kembali ke Finlandia Jadi gue mendingan tutup Sekarang aja Oke Progress gue sejauh ini 70% Satu langkah Di belakangnya pemain kuning Tapi tidak terlalu jauh Oke Gue masih ada harapan kok Selesai giliran gue Lanjut ke pemain kuning Polandia itu Sebenarnya gak terlalu jauh Dari Denmark Itu jalan kaki Lewat Jerman juga nyampe Tapi masalahnya Kalau pemain kuning ambil Dia harus buang Spanyol Dan kita sangat Memerlukan Spanyol Karena kita Sejauh ini itu Mentok di Perancis Dan bisa jalan kaki Ke Spanyol Jadi pemain kuning Tidak mau melakukannya Untuk saat ini Sengganya Dia bakal ambil Tal terata saja Dari deck Dan ternyata Itu adalah kapal Yang menyebrangi Samudera Atlantik Itu bisa sangat membantu Actually Dia telah memenangkan permainan Man Gue telat nyadarnya ya Perlu mikir Gaknya Sekitar 5 detik Baru kelihatan Oke Ini bakal ditukar Dengan pesawat kuningnya Pemain kuning Ditaruh di day 9 Ini gak peduli Mau ditaruh dimana Dan bam Selesailah Perjalanan 10 harinya Pemain kuning Kita belum melakukan Perjalanannya sih ya Ini baru merancang doang Mari kita cek Dari Belanda Dia naik kapal Cruise Pesiar Menyebrangi Samudera Atlantik Menuju ke Irlandia Kepulauan yang agak Terpencil Gak terpencil juga sih Itu pulau yang sangat besar Pokoknya ada disini Terus dia naik ferry Menuju ke Inggris Dari Inggris Dia terbang Naik pesawat Oren Menuju ke Rusia Yang ada di area kanan situ Terus dari Rusia Dia sekali lagi Naik kapal Pesiar Menyebrangi Samudera Atlantik Menuju ke Denmark Open Hagen ya Terus gak lama disitu Cuma satu hari Dia naik Kapal lagi Gak mabuk laut Apa kok Coba ya Pemain kuning Dia menyebrangi samudera yang sama Tiga kali dalam satu trip Loh ya Ke orang kaya Orang kaya Dan dia mengakhiri tripnya Di Spanyol Jadi udah selesai planning Pemain kuning Siap untuk tancap gas Langsung keliling benua Eropa Mengikuti perencanaan ini Meninggalkan kita yang masih sibuk Mengatur perjalanan kita Tapi kita gak terlalu jauh Ketinggalan di belakang ya Kita udah 70% Mungkin kita berangkat nyusul Sekitar 3 atau 4 hari Setelah pemain kuning berangkat Tapi tetap berangkat duluan itu Ada kesenangan tersendiri Men Jadi di sesi kali ini Pemain kuning adalah Pemenangnya Anyway Itulah One full playthrough Main 10 days In Europe Berdua Menggunakan 2 varian Yang dicampur Semoga dengan menonton video ini Kalian tambah mengerti Bagaimana kinerja permainannya Kalau masih ada yang kurang jelas Tentang aturannya Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelaskan semaksimal mungkin Tapi untuk saat ini Sekian lalu dari gue Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sub indo by broth3rmax